Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sugoro, selaku camat Kecamatan Kroya beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kroya, yang kami hormati dan yang kami muliakan hadirkan di langsung matur Mbak Andohon sangat. Mabilah khus kepada Panjir Nganipun, Bapak Ibtu Haji Rasita, selaku Kapolsek dari sektor Kecamatan Kroya beserta Ibu Bayangkari dari sektor Kecamatan Kroya, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Mabilah khus kepada Bapak Andan Ramil atau yang mewakili, mabilah khus kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Kroya, yang kami hormati dan yang kami takut ini. Mabilah khus kepada Keluarga Besar Aparatur Pemerintah Desa Sumbon, mabilah khus kepada Panjir Nganipun, Bapak Kuhu Bapak Haji Tarjo beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sumbon, beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat di Bayar Tunai Bapak Sedes, Bapak Kardes Bapak Getel Kembe, Bapak GTPPD Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Sumbon mudah-mudahan berkanya pangkat menjadikan maksulahat lanambah yang manfaat Amin Allahumma Wabilah khus kepada Ketua Panitia Penyelenggara, Bapak Haji Warsidin dan seluruh Pemuda Desa Sumbon, Pemerintah Desa Sumbon DKM Hidayatus Salam saya minta tepuk tangan dulu dong kangge pemuda kita dari masyarakat Sumbon yang begitu luar biasa mudah-mudahan seluruh keluarga besar Pemuda Sumbon, Pemerintah Desa Sumbon, keluarga besar DKM Hidayatus Salam Tansatipun tetap akan iman ditetap akan islam ditambah ikhsane paringi sehat panjang Yuswa Yuswa sing manfaat sing barokah semrambah dematang kita para jamaah Amin Allahumma Wabilah khus kepada keluarga besar Tanvidia Suria nang Dutul Ulama ranting kecamatan Sumbon Kroya Wabilah khus dematang pimpinan muslimat nang Dutul Ulama pimpinan fatayat nang Dutul Ulama keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor rekan-rekan Banser yang kami hormati Lin Mas Karang Taruna dari Sumbon yang kami banggakan tak lupa jamaah maulitim tuturor yang kami hormati beton sepede mateng ibnu IPPNU Karang Taruna ikatan remaja-remaji masjid musola se-desa Sumbon yang kami hormati dan yang kami banggakan tak lupa kepada para agniah dermawan donatur mudah-mudahan para agniah dermawan donatur keparingan sehat panjang umur umur ingka manfaat ingkang barukah sumerambah dematang kita para jamaah amin Allahumma sing hajinin nangisor papringan nek ngantuk ora konangan sedaya sing ora geduman panggonan walaupun ora geduman senek jajan mudah-mudahan geduman kerokmatan kebagian kaberkahan kebagian pitulungan bebasan sentera bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyipulat ora kelet gerandong ora condong panas pati ilu-ilu ora padamelu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung mengkop pengajani tuntas pakuhun jaluk diambung sedaya sing saming adek moga-moga imani sing jejek sing pada lenggang geliasan sing pada ahli ibadah sing lagi sakit ilang sakiti sing lagi meriang ilang meriang sing lagi wudunan ilang wudune sing lagi lara mata ilang ilang larane tipan paringi sehat walafiah tipan paringi kira semangat amibadah Allahumma santriwan santriwati jombolawan jombolawati mbak kakung mbak putri sing perawan-perawan moga-moga cepet payu rabi sing duda randa enggal uli ganti sing jaka-jaka endang enggalak untuk istri sing tua tua moga-moga cepet cepet untuk rejeki enggalunga kajialohumma para bapak haji bu haja para calon haji para calon haja hadirin hadirat mahal muslimin wal muslimat rahimakumullah selalu ala nabi muhammad pengajian malam hari ini saking ikatan remaja remaja masjid musolase desa sumbon pemerintah desa sumbon DKM hidayat salam yang melatar belakangi pengajian hari ini adalah ayatipun gusti Allah ternyata rohmad lankaruniani pun gusti Allah kalau dibandingkan dengan harta yang kita kumpul-kumpul akan tentu lebih gede rohmad lankaruniani gusti gusti soalim menung saniki innal insana huliqo halua sak temene manusia ini dasare makhluk yang sukanya ngeluh sukanya ngeluh 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 ntersula ntersula ngeluh cara kene apa ngeluh 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 dersula dersula ger gersang gersa 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 Diparingi udan yang gersa Diparingi panas yang gersa Giliran diparingi udan bareng Kalau panas guna ngarani jari udan ketek Sembarangan Padahal panas bentar jawoh KB nikmati gusti Hari ini sing dereng paparingan udan Moga-moga dan dipun paringi udan Saking arsani Allah Umpamane diparingi terang tingkas panjang Mudah-mudahan tetap desa sumbon Desa sing berkah Dijauhkan dari wabah musibah Jadi masyarakat yang alih ibadah Masyarakat ingkang ahlul jannah Amin Allahumma Amin Allahumma Mulane kena apa Hari ini kita ngaji Panitia sakjani bingung panganakna acara apa Pan muludan entek robil awal Pan rocap durung manjing Jadi iki akhiri pengajian dalam rangka cinta karo kanjeng Amin Kita cinta karo kanjeng nabi Nggak pandang dina Nggak pandang mulan Nggak pandang waktu Soalnya kanjeng nabi mohon cinta karo umate Nggak mandang warna kulit Nggak mandang sugih melarat Entah pejabat Entah rakyat Entah kowu Entah camat Entah sing sugih Entah sing melarat Bahkan kanjeng nabi cinta karo umate Orang mandang warna kulit Kadang-kadang kita manusia awam Cintanya tidak memandang warna kulit Tapi memandang warna duit Betul? Lerus? Padahal kanjeng nabi cinta karo umate Dijelaskan na kitab arane jam usuhir Halaman tujuh Sampai halaman delapan Ittakhidhu asaudan Hormatilah Wong ireng Enggoyone ngece naman Tak dalang pancin Wong wadon Sumbon Ki glowing-glowing Kabe Kulit-kulit Sakin keran Soalnya Tapi giliran dalang Wong lanang-lanang Ya Allah Bungut-bungut Irang kabe Nisi ngireng Orang sajilik ngati Sebab Wong ireng Ake keunggulane Sepisan keunggulane Wong ireng Tahan lama Yang kedua Anti gores Orang gampang lecet Dan yang ketiga Wong ireng De keunggulane Orang gampang luntur Kesorot lampu Ya ireng Lebar kudana Najek ireng Tapi dibelani Karo kanjeng Kanjeng Nabi Belani Wong sing lemah Tapi sing kuat Imane Nanggone kitab Iana tutalibin Juz dua Halaman 355 Kanjeng Nabi Ngedika Afdolul Mukasabi Az-Zura Atu Sa utama-utama Pekerjaan Adalah menjadi Seorang Petani Petani Padahal Kanjeng Nabi Adalah Saudagar Kanjeng Nabi Adalah Pedagang Harusnya Kanjeng Nabi Membuat Hadis Niku Yang menguntungkan Diri sendiri Kayak Mahkamah Konstitusi Kayak DPR DPR Kanjeng Kanjeng Seorang Seorang Petani Yang kedua Seorang Kuli Buruh Ahli Profesi Atau Tukang Yang ketiga Seorang Pedagang Saudagar Dan justru Yang pekerjaan Paling Akhir Mentok Nomor Arb Adalah Menjadi Pejabat Negara Pelayan Pemerintah Abdi Negara Nomor Papat Petani Nomor Siji Berarti Presiden nomor papat, petani nomor siji Camat nomor papat, petani nomor siji Polisi nomor, petani nomor, tentara nomor, petani nomor, DPR nomor Petani nomor, kuhu nomor, kuhu nomor, petani nomor, mantep apa mantep Bangga apa bangga, jadi petani keren apa keren Tapi sekeren kerennya menjadi seorang petani nyatanya anak-anak kita generasi penerus bangsa Tidak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani Kenapa dan mengapa anak-anak kita tidak mau jadi petani? Panas, terus Kotor, terus Katel, terus Kesel, capek Tak tampung dingin orang masalah Ini alasan orang gelom jadi petani sewarna-warnane Tapi ternyata anak-anak kita tidak mau jadi generasi penerus bangsa menjadi seorang petani Yang pertama, anak kita lahir di zaman IT Anak kita lahir di zaman kecanggihan teknologi Tidak mau pakai otot maunya pakai otak Kepinginnya duduk di kursi, orang mentuk kering ngete tapi akeh hasilnya Orang masalah Ini perkembangan zaman dan ini kemajuan zaman Turen-turen, roti-roti Bien yang bien, saiki ya saiki Tidak masalah Yang kedua Anak-anak kita tidak mau jadi petani Karena nyata jadi petani itu rekasa Re Re Sengsara, kalau rekasa itu beda Sengsara itu terima nasib Tapi kalau rekasa walaupun nasibnya susah tapi tetap ikhtiar Ikhris alamai yang fa'uka Wasta'in billah Wala ta'jiz Tadi manusia semangat Gak yu bareng si manfaat Wasta'in billah Nek anak masalah Jaluk bitulungan karo Allah Azza wa Jalla Jurkanji nabi titi pesen Wala ta'jiz Aca males Aca mbeler Aca keset Aca sungkanan Ula tak deleng wong lanang kene ireng-ireng nemen Berarti tandane pekerja keras Sebab dati wong lanang tanggung jawab gede Betenamung seorang petani Laki-laki keluar dari rumah untuk cari ma'isyah kerja Cari nafakoh Maka harus punya sifat rijalun kamilun Berwibawa Ganteng Penuh rasa tanggung jawab Mula rata-rata wong stres Iku lanang Pahami kalimat saya Pahami kalimat saya Bukan rata-rata wong lanang Iku stres Rata-rata wong stres Iku lanang Kenapa wong lanang Rata-rata pada Gampang terjangkit depresi Stres berat Karena wong lanang Tidak se ekspresif kita wong wadun Wong wadun Anak masalah apa Bayi masjid di gawes status Muslimatan gawes status Ketemu mumpuni gawes status Mangkat ngaji gawes status Fatayatan gawes status Seragamianyar gawes status Mangkat kondangan gawes status Kondangan wedang tayepai di gawes status Nyindir tanggane di gawes status Anak masalah karo mertua di gawes status Nanti nambe mules Bet di gawes status Tulisan yang story whatsapp Lagi mules nih guys Beda karo wong lanang Wong lanang Anak masalahnya Tak termotor Lunga tujuannya Orang-orang ngerti arepan Maringendi Mengarep udut Nang pinggir dalan Kelepas Usaha pamaning Tandur Durung udang Irigasi negaring Bocah sakal Anjeluk bayaran Sepatu tas Pada bodol Barangan Bojone arisan Orang mandek-mandek Masang slot Baik-baik Rata-rata wong setresi Kulanang Adik saya Pekerjaannya Jadi nurse Keperawatan Dan kemarin Nambai profesi Ditugaskan Tenggene rumah sakit umum Klinik Buskesmas Panti Jompo Dan terakhir Ditugaskan Di rumah sakit jiwa Paling berat Ketika bertugas Tenggene rumah sakit jiwa Adik saya Melakukan penelitian Dari 100 Orang gila Yang gila Jenis Kelamin Wadon Rong Puluh Wong gila Lanang Wolung Puluh Bukti nyata Kemarin di Bojonegoro Jawa Timur 574 Laki-laki Berangkat Kepengadilan Agama Hanya untuk Menalak Istrinya Secara Berjamaah Bukan Bukan Percaya Searching Tengg Berita Rame Niku Sempat Dibahas Dan Indonesia Niki Sedang Darurat Setras Berat Darurat Setras Berat Tadinya Cuman 326 Sekarang Naik Menjadi 574 Laki-laki Berangkat Kepengadilan Agama Hanya untuk Menalak Istrinya Secara Berjamaah Hanya Gara-gara Mangkel Nanti Jeleh Nanti Nanti Banding-banding Naka Robocone Tanggan Rijalun Kamilun Suami Ibu Entah Menjadi Seorang Petani Pedagang Tukang Macul Itu Bukan Pekerjaan Nista Halo Halo Saya Sabar Ibu Kulau Sewon Kanti Sabare Gwoleh Duit Zaman Saya Kian Ngele Luar Biasa Maka Suami Ibu Entah Jadi Pedagang Petani Kuli Bangunan Sampai Tukang Rongsok Itu Bukan Pekerjaan Nista Justru Yang Disebut Nista Mereka Tikus Tikus Kantor Berdasi Tapi Mangani Duit Rakyat Ikun Nanti Nista Maka Yang Jadi Petani Orosah Cilik Nanti Sing Dadi Petani Dibelani Karo Kanjeng Dibelani Karo Kanjeng Nabi Cuma Memang Dadi Petani Kira Kasa Re Re Kan Deng Sebentar Sebentar Ken Jenangan Rasa Protes Jaluk Rebanan Ditabung Sampai Perintah Rebanan Ditabung Melun Bayari Apara 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 Melun Bayari Kucampur Iki Bisa Nenal Langsung Ditabung Karena Iku Lagun Iku Plus Ibu Rebanan Aku Yang Ngo Ngiring Solawatan Gitu Tapu Tapu Bayari Orai Kucampur Tenang Mas Saya Tetap Menjaga Marwah Jenengan Tetap Mengkong Ngiringi Ngiringi Sarang Lagu Solawatan Yuk Persiapanya Nyambut Kwe Nyambut Kwe Sallallahu Nabi Muhammad Allah Sallallahu Yen Ngaku Santri Wesa Mestine Yakudu Ngaji Yakudu Sik 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 Kinjenengan Dady backing Vokal Loh Contoh nih Klo Contoh nih Dady backing Vokal Lengong Yen Ngaku Santri Wesa Mestine Yakudu Ngaji Nuh Dady backing Vokal Ajadah Dady backing Soda Menang Menang Malang Gedeni Yuk Persiapan Sallallahu Alla Nabi Muhammad Sallallahu Alla Nabi Muhammad Ternyata Niki Belum Dicek Suara Sampai Belakang Sana Pocok Sebelah Kiri Assalamualaikum Masya Allah Yang belakang Halo Masih Sadar Alhamdulillah Keduman Senek Napa Mboten Rake Duman Senek Saya Mewakili Irmas Irmus Tenggene Desa Sumbon Mewakili Pemerintah Desa Sumbon DKM Hidayat Salam Nyon Pangapun Ten Nek Jenengan Padalah Keduman Senek Yang Apuran Nenek Gawes Senek Pitung Nge Wurong Nge Seket Setengah Yang Melasku Wuneku Dundata Kadul Bengkok Dingin Rake Duman Senek Ikhlas Kepanasan Ikhlas Deleweran Keringete Sampai Blobor Celake Ikhlas Pada Kipas Kipasan Kawit Mau Ikhlas Betul Saistu Ikhlas Tuku Aci Tuku Aci Diwadai Gelas Mangkat Ngaji Mangkat Tenggaji Atine Tuku Peci Tuku Peci Karot Tuku Kulas Berkah Ngaji Awake Lemu Anake Rolas Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Ada Dama Fi Ilmi Lajih Solatat Da'imatan Di da'wanil Mulkil Ladi Iwak kebandeng, iwak pandeng, apa iwak sepat Awang ngeyena gendeng, awang gendeng, ora wajib sholat Tuku beras, tuku beras karungnya coklat Yeneng aku waras, ora mungkin ninggal sholat Allahumma salli wa sallim ala saifida wa maulana muhammadi Ada dama fi ilmi allahi sholat Da'i matam bidawami mulkilahi Desa sumbon, desa sumbon, desa ne berkah Lupani dia pada soleh rajin ibadah Nganana pepaya, ngino majamu di campura jengke Bapakku pocone lemmu ke langi ake Allahumma salli wa sallim ala saifida wa maulana muhammadi Ada dama fi ilmi allahi sholat Ta'i matam bidawami mulkilahi Sallu ala nabi Muhammad Kan masalah sholawat, guru perbana mah Gak usah mawi di 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 Diremehkan Tepuk tangan Dulu dong Buat pemuda kita saking sumbon Singkeprok utangi lunaskabe Singkang ini banter ketara utangi ake Muka-muka rejek ini sing baroka Karena semangat ini kiklo sawir dulu mas biar tambah semangat Bangga 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 Anjir sami-sami Saking pondok pesantren pun diri Oh saking memudah sumbon tapi tetap santri nge Ya santri tapi mandan tua setidik Kalo senangnya wir santri pak kiai ngapun tan Karena santri ni ku belajar mendawamkan sholawat Tapi kalo biduan ni ku maaf-maaf ya bu ya Kadang-kadang biduan ni ku sama-sama vokalnya tapi kan tampil baju ni kurang bahan Masa di gunung merapi karo gunung merbabu ditonjol-tonjolin Di wudel di soki celobong udara Sengang ngorok mini maaf Belikan buri jenepet silit buri belikan ngarep jenepet silit ngarep Udah begitu naik motor metata kan jadi SMS Maaf silit yang meletak separuh Cara berpakaiannya kalah karo buah nang pasar Saiki buah nang pasar kan melapada kelambenan Betul Apel kelambenan Pir kelambenan Jeruk kelambenan Jambu kristal Buah belimbing Sampai aku melebet maringone desa sumbon Aku weroh anang nangka pada jaketan Sumbon nangka pada jaketan Berarti nangka ni wong sumbon Nangka ni wong beriman Sebab ngerti syariat ngerti aturan Nanggerang sumbon nangka pada jaketan Nangkapan nangka ni wong wat benora di brongsong Pohon saneki perjanjian Kira-kira nanti pengajian peragat jam pintan Jambira Jambu kristal Dume bayari asing manusiawi bu Kalo waw min gak jam songo Jam sembilan Jam sembilan lebih Sepuluh menit Berarti make selesai jam Jam berapa? Jam rolas Betul ngajiannya telung jam Oh jeb lewong sumbon Ki nggeragas Ngeragas ya bu ya Ngaji kok telung jam Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Lo humah Petani dibelani karokan jeng sebab nang kitab yang anadu tolipin dijelaskan se nandur nandure petani dadek naso dakoh se nandur nandure petani dadek naso so nandur pari digrumut wereng berarti petani so dakoh karo wereng nandur bolet dipangan tikus berarti petani so dakoh karo nandur pelem dipangan codot berarti petani so dakoh karo nanti codot berarti so dakoh maka ngendikan sayidina umar bin khotob bahwa ternyata titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan ma mangan orang mangannya lemes pak camat yang mana pak camat yang tengah pak camat subhanallah saya kira tadi calon dprd lo bu ternyata pak camat ngapun tan pak camat sugerawu sing dati camat gak dahar lemes pak kuwu masya Allah pak kuwu enggak masalah pak kuwu wong lemuh ikut tandani makmur berarti kalau kuunya subur tandani masyarakat makmur Allahumma tenapun apa pak lurang gak usah nahan nafas pak lurang nafas seperti biasa saja pak lurang nampun tan pak yay dalam seneng dalam bingah karena kuwu kita juga salah satu backgroundnya adalah background keluarga santri dan keluarga ulama ketika ada seorang pemimpin pejabat negara kok punya dasar agama insyaallah desanya pun aman makmur sejahtera amin Allahumma pak kuwu lemuh gandahar lemes pak kapolsek ganteng seragame loh kenapa saya ngomong ganteng seragame beliau kalau gak pake seragame ya pada kalau kaki tarim pada kalau kang sarwono sama kayak kang sarmin tapi kan apake seragame jadi ketinggal ganteng betul pak kapolsek gadar lemes pak tentara gadar lemes mumpuni ramangan rabi sacramang kalau morot-morot kayak ibu titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan orang Indonesia punya semboyan nek durung mangan sega arane durung mak madang kalau madang wis mesti mangane sing dipangan ke sega tapi wong mangan durung mesti mangan sega semangan mangan arane mangan tapi kalau di cilacap jawa tengah madang mangan segaki arane madang jadi nek wong Indonesia punya semboyan durung mangan segak arane durung madang pak presiden makanya nasi nasi asalnya sekang gabah gabah saking pari si nandur pari si apa si nandur pari si apa berarti nanti presiden pun disodak wih nang petani tepuk tangan dulu maka ternyata di negara-negara maju justru pakai konsepnya kanjin nabi di negara-negara maju antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya di Australia sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya di Jepang sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya saya ceramah diundang sampai negara Taiwan rasa takut cermenang Taiwan nganggup pak sapa si si ni hau ma ma hauni wain nih wain nih nemen ternyata sampai teng Taiwan antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya teng Indonesia dereng saget seperti itu sebab kenapa teng Indonesia jadi petani rekasa harus punya skill mengolah tanah rumah tanduran tidak mudah ngolet pupuk terkadang susah em bareng panin malah kadang-kadang didol payu ini dan sampai dunia politik saya tidak terjun ke dunia politik, tapi ya kudu ngerti politik, tukang majul kudu paham politik tukang deres, petani, pelem kudu ngerti politik, selenek sampai enggak mau tahu masalah politik wah bahaya, kita hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk, jadi maaf maaf, maaf, walaupun kelapa nyasto yang enggak terjun tentang dunia politik anaknya pilihan presiden berapa calon presiden? teluk kepingin jadi presiden kabih iya beda pilihan hal wajar yang terpenting adalah goya perukun ngerti ini, Bungi? karena kemarin ada kejadian biasanya sholat jamaah hanya gara-gara beda pilihan presiden kalau imam, akhirnya jadi sholat jamaah apa yang mau kena kaya itu? oke? mengat, wangnya mengat anjok, wangnya anjok di dalam kitab Azgarunawawi berbohong demi kebaikan boleh dalam tiga perkara halo? berbohong demi kebaikan boleh tiga perkara yang pertama berbohong di medan perang diculik jadi tawanan koncerita jujur tapi naik jujur mengkau malah membahayakan kelompok dan negaranya maka lebih baik bohong ketimbang sampai jujur itu boleh berbohong demi kebaikan yang kedua berbohong demi kebaikan dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang beraseteru lebar pilihan kuku bakul tempe karena bakul melut dengan pasar pada gelut untuk didamaikan pak kuku ngendikan kalau saya kaya kuelah mengasih dari rivalnya aku ya wis guyu perukun karena aku saingannya aku ya wis orang asing saing-saingan ayo sing guyu perukun sing orang milih sing milih kabit tetap warga sumbon pak kuku bilang begitu dalam rangka nopo mendamaikan betul enggak pak kuku katasnya enggak pak kuku pak kuku sudah berapa periode pak kuku dua orang uman-uman nih dua periode pak kuku masya Allah berarti lumayan pun balik modal enggak pak kuku wantesan lah musuh buren emonen luar biasa wis orang periode ya belik modal alhamdulillah rencana pak mau berapa periode pak kuku pita luk ya Allah bener-bener anguman-anguman nih mudah-mudahan sing datus ku datus camat datus kapolosek datus daramil semua pejabat pemerintah di Indonesia dijauhkan dari sifat yang zulim jadi pemimpin yang adil pemimpin yang amanah pemimpin yang ahli yang ibadah Allahumma salu'ala nabi muhammad dadus petani dibelani karo kancing nabi karena sa nandur nandure petani dadek na soda soda yang kedua sa nandur nandure petani nambai iman takwa karo gusti setiap nandur petani mikir sampai tanglat kali mbah ya kiai naki kok dereng hutan-hutan gak kiai naki ngamaliah nopong gak kiai solatnya empun puasannya gak empun dan naki kok dereng hutan-hutan gak kiai naki kira-kira menawi wis musimnya terang kayak iki nandure kira-kira nandur apa ya kiai mikir senandur-nandure petani mesti dadek nambai iman takwa diwastani atafakarusa'atan khirumin alfiro'atin wong gelem mikir sesaat lewi becik ketimbang sholat sunah sewurokaan setiap nandur kiai mikir petani pupuk ke sepira regane ke pimen sampai nandure nang musim apa takerane ukurane wong nyebar urea sepira senandur-nandure ikun dadek nambai iman takwa karo gusti lebar nandur lombok lombok cara-cara kini lombok arahnya apa what sabrang sabrang aku nambai kerungu ya sabrang lebar nandur sabrang petani kipasan caping ya Allah aku si nandur sabrang tapi ki wingi sabrang wana nijo saiki malik abang iki si ngecep sopo ya Allah nek dudu panjen dengan yaro mungkin anas sabrang wingi josaiki malik abang sanandur-nandure petani nambai iman takwa karo gusti maka dibelani karo kancing nabi maka dinaiki alhamdulillah anu ngajini kan sampe jam rulas bengi ya ya mung tak kontok aku ngenah na karo sampe seliki anak titipan amanah amanah ini datanya ditandatangi langsung oleh ketua panitia dan seluruh kesepakatan warga sumbon begini amanahnya mumpuni wede kayak surat cinta mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk kok mending ini kabar baiknya pengajan hari ini adalah disengkuyung oleh seluruh ikatan remaja masjid musolase desa sumbon keluarga besar pemerintah desa sumbon dan keluarga besar DKM hidayat salam kami menunggu datangnya ustadzah mumpuni sampe empat tahun setengah kawi tanggane meteng babaran nganti meteng maning munungguni patang tahun setengah tanggane meteng babaran nganti meteng maning ya Allah kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi merewangi bahasa planet mana tuh dalam rangka ikut merewangi infak sodakoh jariah untuk kemaslahatan warga masyarakat dan DKM hidayat salam duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing tulisannya begitu cuma kebablasan gue nih macah yang kedua dalam rangka pengajian yang ketiga akan diajak sodakoh diajak so kinten-kinten diajak sodakoh ikhlas napa mbak betul ikhlas nanti sodakohnya kata nabi mas tantok tum ngukur kemampuan kirane wong suge gane maringi sodakoh ya umum wong suge kreditannya sekupi tumpakannya motor PCI gelangnya selengan di ngkakab alih-alih sekeong-keong kalung dawannya tekan wudel masa wisodakoh rong ebu kan isin karena wudel disolasi maning ya duit tetap duit mau nini tapi mas tatok tum ngukur kemamp man man arofan napsih arofan robih wong iso moco karo kemampuan diri sendiri berarti bisa membaca karo kekaropane gusti ilahi robbi wong suge yang maringi umumi wong suge wong suge ni kusintan wong suge iku dalam belanja satu hari ngotuku bumbun dapur gas LPG membayari setor listrik setor arisan ngonyangoni bota sekolah sedina jata belanja telung ngatu sewu bu jata belanja sedina telung ngatu sewu cukup apa lu telung ngatu sewu sedina lu panceng wong wadun sumbon kira bisa diajak kompromi aku bisa ngomong jata belanja sedina telung ngatu sewu aku lagi belani sampe bu bu supaya jata belanja sampe ditambah ih oh jujur berarti wong wadun sumbon jujur jujur kona kona solekah istepuk tangan dulu buat wong wadun sumbon jadi telung ngatu sewu sedina lu ya wistak duna cak kaget di duna duna rong ngatu sewu sedina cukup cukup rong ngatu sewu ping telung puluh dinas selan berarti sama dengan 6 rong ngatu sewu ping telung puluh dinas selan sama dengan 6 juta yus sartina ngarep dewek banter salah rong hat sewu minta lim dinas selan 6 juta jadi kalau ada babak-babak di kecamatan kroyak gaji dalam satu bulan lebih dari 5 juta ikut termasuk kategori wong suge su su tonton pak samat pak samat pak samat saya mau bertanya ini memang privacy pak tapi walaupun privacy masyarakat boleh tahu dan sedidik mengertilah anu camat kroyak itu satu bulan gajinya berapa pak camat dari senyumnya pak camat mencurigakan tadi saya diceritani dari bu camat langsung ternyata pak camat kroyak panjeringanipun bapak heka beliau ini salah satu camat dan pns yang sangat mencintai anak yatim ketika beliau menerima gaji niku langsung diberikan kepada anak yatim yaitu istrinya sendiri betul bu tuh kan bu camat anak yatim jadi pak camat nerima gaji itu langsung diberikan kepada anak yatim walaupun begitu saya mendengar informasi sekelas kapolsek dan ramil dan camat niku gaji dalam satu bulan enam sampai tujuh juta rupiah tapi kepotong cicilan dan tagian larus niku pacaman ya moga-moga tetap rezeki rasing barokah amin Allah jadi kalau camat kapolsek dan ramil gajinya lebih dari lima juta niku kategori wong suki su su wong suki umumi wong suki jadi mas tatok temukur kemampuan jeningan nanti diajak sodako bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini tapi sodako kita hari ini mutlak untuk kemaslahatan Dkm hidayat ussalam dan warga masyarakat wantan ing sumbon ngatain tapi sodakonya anak sodakonya sudah siap atau belum subhanallah anggar kau tarikan duit kino mersiji ya Allah naik panggung satu kotak infak monggo karena kotak infak dimulai dulu dari asisten saya ini baju hijau asisten saya walaupun asisten saya yang nyemplungin duit tapi kan duitnya duit tengong benjen dengan rogo sakatrok eh Pak Kaji sarungan raka tokanya Hai misalnya popos rogo-rogo emang gokota kinfaknya persiapan mutlak untuk kemas selatan DKM dan keluarga besar warga masyarakat sumbon Sinabi moco salawat sesarengan monggo sodako emu tersaluan Nabi Muhammad maulaya salli ala habibi kalmus tafa salim ya rabbi ala nabi kalamu kata salim ya rabbi ala nabi kalamu kata maulaya salli ala habibi kalmus tafa salim ya rabbi ala nabi kalamu kata maulaya sallim ya rabbi ala nabi kalamu kata maulaya sallim ya rabbi ala nabi kalamu kata maulaya salim ya rabbi ala nabi kalamu kata maulaya sallim 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 ya rabbi ala selamat menikmati Habibika al-Mustafa Salim ya Rabbi ala Nabiika al-Mujtaba Salim ya Rabbi ala Nabiika al-Mujtaba Wa nilam dhaha Muhammad Qusman ibna al-Affadi Kanza al-Haya wa al-Iman Wa musyataka du'hafah Narjumir fadalil maulah Iqdu' di hawa'i janah Mawla ya salli ala Habibika al-Mustafa Salim ya Rabbi ala Nabiika al-Mujtaba Salim ya Rabbi ala Nabiika al-Mujtaba Wa nilam dhaha Muhammad Umar ibna al-Khattabi Mubashiraan biljana Wa biladali shahira Narjumil fadalil maulah Salim ya Rabbi al-Mujtaba Salim ya Rabbi ala Nabiika al-Mujtaba Wa nilam dhaha Muhammad Qusman ibna al-Affadi Kanza al-Haya wa al-Iman Wa musyataka du'hafah Tarjumir fadalil maulah Iqdu' di hawa'i janah Mawla ya salli ala Habibika al-Mustafa Salim ya Rabbi ala Nabiika al-Mujtaba Salim ya Rabbi ala Nabiika al-Mujtaba Wa nilam dhaha Muhammad Qirman al-Mujtaba Nabiika al-Mujtaba Seirah nabi al-Wali Wa sayyida al-Shurafah Narjumir fadalil maulah Far-arij' di himnana Al-Mujtaba Kula-ya salli ala Habibika al-Mustafa Habibika al-Mustafa salim ya rabbi ala nabi kalamujatabah salim ya rabbi ala nabi kalamujatabah salu ala nabi Muhammad kotak infaknya tetap berjalan sorbanya tetap keliling ngajinya dilanjutkan ke efisien waktu sinambing nganggoyilir kipas-kipas Niki ya Allah